Hai ini pengganti yang hari libur kemarin ya hai 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 kita jumpa lagi pada mataku analisis and design of information system yang kali ini masuk ke chapter object modeling dari visi-visi kemarin itu masuk ke logic modeling ya ada proses spesifikation and logic structure English decision tree decision table logic modeling tools kira-kira yang kemarin itu untuk spake inggrisnya terbagi ada tiga ah sorry logic modeling tool juga juga ya ada dalam bentuk struktur English decision table dan disusun kering kalau yang dalam bahasa Inggris sesuai dengan namanya bagi dia menggunakan kalimat bahasa Inggris dan untuk sama mirip dengan program language yang bisa untuk if condition kemudian kestetmen looping dan seterusnya sedangkan yang cincin-cincin table sesuai dengan namanya dia berbentuk table dia tidak ada bagian condition dan ada bagian condition dan bagian condition dan dia akan memiliki aksi masing-masing sedangkan decision tree dengan namanya dia berbentuk table dan biasanya dia sangat beririnya dengan Hai kalau yang langsung itu namanya lebih yang lebih lebih dimaksudya structure design atau struktur ya Nah kalau pada objek ori mb ia berbasis objek Hai Anda ingin about object analytic analysis which is another way to view and model system requirement Ada dikatanya adalah alternatif lain We use object-oriented method to determine, analyze, and model the information system Jadi dia memang sangat cocok untuk information system Disingkat, biasanya object-oriented adalah double O It's popular It's integrated easily with OO programming language Dia sangat didukung oleh bahasa-bahasanya Seperti Java, F.O.O.O.G.Net, Python, dan Perl Kemudian OO juga Sangat mudah dipakai dan bersebut modular Kalau dia modular, maka dia reusable Sehingga dia easy to maintain Object-oriented analysis describes an environmental system by a representative of all objects Jadi pada sistem informasi berbasis objek ini Banyak selalu dikenal dengan istilah object-nya An object represents a real world Jadi objek di sini adalah representasi dari dunia nyata Seperti orang, tempat, kejadian, atau transaksi juga boleh Jadi bisa berbentuk fisik atau juga bisa berbentuk abstract object itu Sebagai contoh, ketika seorang pasien membuat janji untuk bertemu seorang dokter Maka pasien dikata menjadi sebagai objek Dokter juga menjadi objek Jadi ada tiga objek Object-oriented analysis is of the approach that sees a system from the two point of the object themselves As they function and attract Jadi keuntungannya, kita tidak melihat sistem itu dari luar atau dari atas Tapi kita bisa masuk ke masing-masing objek Nah, seperti ini The end of object analysis is object model Which is designed the information system between object and object and concept Ini dari file, dan di file, dan di file, dan di file, dan di file Nah, sekarang kita ambil contoh ya Kita ambil contoh Nah, ini ada gambar Rupa gambar mobil Nah, mobil tadi ya Coba kita dapat dibayangkan menjadi suatu objek Supaya dia dikenali sebagai suatu objek Kita tahu dari mana Dari attribute-nya The object has a request for attributes such as night, model, and color Jadi orang misalnya kalau melihat mobil itu Dia tahu buatannya apa Modelnya apa Warnanya apa Nah, jadi kita Oh, mobil-mobil apa Oh, misalnya mobil Rush gitu ya Eh, sorry Toyota Misalnya ya Pabrikan Toyota Modelnya Rush Warnanya misalnya black Nah, oke Jadi istilah itu Attribut-attribut tadi Menjelaskan bahwa dia Objek Kemudian Ada lagi istilah di method Ya Method itu metode Apa kebisaan dari objek itu Misalnya kalau mobil tadi Misalnya apa Operate wifers Mengoperasikan Wifers itu ya Untuk kaca itu Atau apply brakes Wraff Ya Mengoperasikan dengan Wraff Kemudian Objek juga bisa mengirimkan keval Contohnya The driver objek Sends message To car objek Such as clean The wind seal Or slow down Nah, gitu ya Jadi Kita Seolah-olah bilang drivernya Bersihkan ya Wind sealnya Katanya Nah, dengan cara apa Dia mengoperasikan Wipersnya Atau Dia ingin Memperlambat mobil itu Dengan cara apa Dia apply brakes Nah, kira-kira seperti itu Nah, kemudian kita juga Nanti Diadopsi dari Relationship Pada objek Orangnya juga Ada istilah Parent object Parent object has For Assuming and soon Method Contohnya Nah, ini benar-benar Diambil dari Kondisi Parent-nya Parent object Akan memiliki Attribute Contohnya Name Age Sex High color Jadi, misalnya Objek Parent itu Ada empat atribut Ada nama Usia Jenis Dan warna Rambut Kemudian Si objek ini Juga memiliki Method Misalnya Ada dua Read great time story And drive in the car Contohnya Seperti itu Nah Kalau pada Masih objek Seperti ini Dia masih bersifat Masih berupa Kerangkanya Isi dari Masing-masing objek Itu dikenal dengan Menisilah Instant Instant Jadi, objeknya Pertama Misalnya Si parent Itu adalah Mary Smith Yang berusia 25 tahun Perempuan Dan rambutnya Berwarna merah Yang kedua Instant Yang kedua Ahmad Ahmed Ali Umur 34 tahun Laki-laki Dan warna Rambutnya Brown Yang ketiga Misalnya Ada Anthony Green Usianya 42 Laki-laki Dan sama Rambutnya juga Berwarna Brown Jadi, ini parent Objek Sedangkan Isi Spesifiknya Itu namanya Instance Kemudian Ada juga Child Object Untuk contoh Misalnya Child Object Memiliki Baik-baik Ada name A sex High color And number Of siblings Jumlah Apa itu namanya Saudaranya Kira-kira Mat Misalnya Eat dinner Play Corporate Get rid of the bed Or bed Misalnya Seperti itu Ya Instance Ada tiga James Smith Amelia Ali Mystic Green Misalnya Seperti itu Ya Atau ada lagi Objek Yang Selain Orang Ini ada Objek Hewan Dog Dog Bagaimana Cara melihatnya Ternyata Untuk contoh Disini adalah Name Greed Keturunan 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 Apa Ya Doggy Juga Ada Keturunan Baga Hustle Ada Ada Age Ada Color Ada Sex Dan Vibrant Food Jadi Jadi Banda Kala Jinus Jinus Anjir Yang Punya Makanan Apa Methodnya Break Mail Menyerahkan Ekor Makan Facts Slip Dan Seterusnya Instancenya Misalnya Seperti ini Ada Buddy Ada Annie Ada Megan Ya Ada Namanya Bagi Orang Ya Ada Seterusnya Ada 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 Body Terrier Mix West Highland Terrier Poodle Oke Kemudian Ada Lagi Contoh Misalnya Kalau Di Lingkungan Kursus Ada Student Instructor Bisa Juga Di Kampus Sekolah Objek Student Misalnya Dikenali Dengan Atribut Student Number Name Address Date Update Fitness Econ Jadi Contohnya Di Kelas Fitness Ini Di Status Nya Sedangkan Instructor Dia Memiliki Attribute Kalau Tadi Student Number Maka Instructor Number Ada Name Address Telephone Fitness Clases Dia Nga Kelas Apa Availability Dia Tersedianya Kapan Private Lesson Fee Berapa Tarif Nya Dan Juga Ada Status Metod Seperti Ini Kata Contohnya Kita Lihat Atribute Jadi Object Sangat Ditentukan Atribut Nya If Object Are Simulated Nouns Jadi Senderung Tidak Benda Atribute Asim Adjective Sifat That Describe Characteristic Of An Object Some Object May Have View Atributes Other May Have Dozen Tidak Sifat Jadi Belum Tentu Contohnya Tadi Antara Orang Benda Bisa Saja Atributnya Beda Beda Kemudian Object Memiliki Method A Method Defined Specific As That Unbreakable Suatu Method Mendefinisikan Tugas Tugas Tertentu Yang Bisa Dikerjakan Oleh Suatu Object Just as Object Asimilative Noun And Attribute Asimilative Adjective Method Is Sambil Verb Nah Biasanya Method Itu Kata Kerja Jadi Pengetah Bahasa Yus Tidak Kalau Object Itu Noun Nama Object Nya Attribut Adjective Kata Sifat Method Cenderung Kata Kerja A Verb Contohnya More Price Apa Yang Tentang Goreng Apa Langkah Langkah Nya Eat Oil Fill Fry Basket Wheat Frozen Potato Street Lower Basket Filled Oil Take Whole Whittings When Ready Rice Basket And Let Rain Pour Price In The Warming Tray And Salt 7 Langkah Langkah Dibundling Jadi Satu Method Method Itu Bisa Kalau Di Jafar Nanti Bisa Jadi Method Atau Bisa Jadi Function Yang Yang Bisa Diku Nya Message Tadi Ada Pesan Ya Pesan Itu Diberikan Dari Suatu Objek Objek Yang Lain Sample Kalau Message Goodnight Message Goodnight Itu Bisa Diterimakan Yang Berbeda Beda Misalnya Untuk Orang Tua Diberikan Jadi 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 Ada Message Goodnight Yang Dilakukan Orang Buah Contohnya Disini Dia Baca Cerita Menjelang Tidur Tetapi Kalau Misalnya Pada Dog Kalau Ada Pesan Goodnight Apa Yang Dilakukan Go Sleep Jadi Kalau Kita Bilang Good Night You Go to Sleep Bagaimana Dengan Child Objek Get Ready To Bed Jadi Kalau Anjir Masa Nurut Ya Kalau Good Night Laki Tidur Tapi Kalau Anak Anak Paling Dia Menuju Bed Nya Dulu Message Dari Objek Yang Lain Itu Bisa Berbentuk Polygoptism Black Box Dan Encapsulation A Major Effect Object Sigh 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 Contohnya Adalah Structure Memberikan Message Dapada Student Yang Dialakkan Apa Sekarang Mari kita masuk Ke Mas Kalau Objek Belong To Group Or Kategori Jadi Objek Tadi Adalah Apakah Kategori Dari Satu Kelas Kalau Kita Bicara Kelas Sudah Dapat Coding All Object Di Class Should Come At Tribune And Method Kemudian Dia Bisa Punya Subclasses Dan Superclass Jadi Kelas Itu Kalau Dia Ada Bisa Diturun Maka Dia Bilih Superclass Bawah Subclass Apabila Dia Turunan Dari Kelas Yang Lain Maka Dia Subclasses Contoh Kelas Contohnya Adalah Kendaraan Kelas Kendaraan Dia Mempunyai Atribute Make Model New Width And Color Method Adalah Start Stop And Park Bisa Saja Kendaraan Ini Punya Varian Jenis Misalnya Adalah K Mobil Umum Mini Van Truck School Bus Kalau K Kadang Kadang Cendurun Kalau Sedan Wagen Biasanya Kalau K Misalnya K Sama Persis Dia Turunan Dari Klases K Turun Dari VH Maka Seluruh Dia Miliki Sama Begitu Milih Mini Ben Sama Tetapi Truck Dia Ada Beda Tersendiri Dia Memiliki Seluruh Atribute Dan Method Dari Vehicle Tetapi Dia Punya Specifik Dia Sendiri Namanya Load Limit Jadi Kalau Truck Ada Ada Yang Di Di Tidak 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 Lagi Istilah Inheritance Inheritance Itu Adalah Pewarisan Sifat Jadi Pada Suatu Paradox Object Dia Akan Mewarikan Sifatnya Kepada Child Object Contohnya Employee Employee Bisa Macam-macam Salah Satu Bentuk Employee Misalnya Instruction Employee Dia Punya Attribute Social Security Number Kemudian Telephone Number Higher Title Pay Rate Maka Dia Akan Diturunkan Instruction Memiliki Seluruh Attribut Tetapi Dia Punya Tambahan Bersendiri Yang Membeda Dia Jadi Tempat Type Of Instruction Begitu Method Dia Menurunkan Method Method Ada Parent Employee Misalnya Vehicle Sudah Masuk Objek Jadi Ini Nama Objek Ini Attribute Nah Kalau Ada Kurung Siku Buka Ini Method Jadi Kendaraan Rent Out Bisa Direntalkan Check In Reserve Service Add New Atau Ada Kendaraan Baru Dia Bisa Memiliki Turunan Is Sec Care Or Is Truck Kemudian Hubungan Antara Objek Itu Bisa Seperti Ini Tadi Sudah Kita Singgul Sedikit Employee Employee Dapat Berupa Manager Office Staff Dan Instructor Kemudian Instructor Apa Yang Dilakukan Mengajar Fitness Class Jadi Class Terbentul Begitu Manager Dia Yang Membuat Setuju Ngajar Masing Masing Objek Objek Tadi Registration Report Jadi Ada Untuk Yang Fitness Class Setuju Berupa List Open Fitness Class Untuk Office Staff Administrator Administrasinya Instructor Indicate Availability Kapan Dia Bisa Kemudian Untuk Setelah Jadwal Ada Baru Generate Roaster Jadwal Jadwal Class Berikut Ditambahkan Student Siapa Yang Mendaftar Pada Klas Terkenal Student Takes Big Class Objek Relative Sebenarnya Dari Objek Yang Membantu Kita Dalam Merancang Objek Modeling Itu Dikenal Unified Modeling Language D-UML Uses Sign Of Sign Symbol To Represent Graph To Verice Imponents And Uses It Mending Use To Support Objek Arrange System Analysers And Develop Object Models Jadi Kalau Kemarin Kita Sudah Kenali Air Day Dan FD Nah Kalau Disini Sekarang Namanya Adalah UML Ada 6 Commonly Use UML Diagram Yang Pertama Adalah Use Case Diagram Describing How System Is Use Analys Start Use Case Diagram Kemudian Use Case Scenario Walaupun Secara Tanya Bukan Diagram Biasanya Scenario Berbenu Verbal Kemudian Activity Diagram Sequence Diagram Pass Diagram State Diagram Ini Use Case Modeling Ada Istilah Aktor Jadi Aktor Sudah 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 Orang Nya Misalnya Disini Ada Passender Customer Bus Dispatcher Dan Seterus Seterus Simbol Use Case And Oval Ada Oval Ini Use Case Use Case Jadi Katanya Ada Label Dan Nanti Dia Boleh Berinteraksi Seterus 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 Contoh Use Case Diagram Dia Menggunakan Sistem Bandai Contoh Disini Kita Punya Tiga Aktor Ada Customer Ada Mechanic Ada Service Writers Customer Dia Bisa Melakukan Apa Data Service Apa Arti Ada Use Case Work Order Apa Yang Dia Lakukan Dia Meng Update Work Schedule Jadi Kalau Ada Yang Minta Untuk Perbaikan Maka Dilayani Di Work Schedulenya Muncul Di Schedule Kemudian Use Case Ini Akan Memberikan Notifikasi Kesehatan Mechanic Jadi Kalau Ada Order Mechanic Atau Kalau Dibayangkan Seperti Kita Misal Gojek Dibayang 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 Kemudian Mekanik Sofa Work Jadi Contohnya Maka Dibayang Dibayang Menjemput Dibayang Kalau Sudah Apa Sistem Kemudian Service Writers Jadi Ada Yang Menurut Sanya Selalu Selalu Dia Menulis Dia Yang Memasukkan Yang Mengap Request Tadi Kalau Sudah Terupdate Maka Pada Infoicenya Dia Juga Akan Meriksa Infoicenya Tadi Perhatikan Dan Hindari Login Login Memang Selalu Tadi Tadi Tidak Perlu Dimasukkan Jadi Yang Sudah Dalam Login Yang Sudah Lolos Login Jadi Perhatikan Seperti Lihat Use Satu Bisa Berhubungan Dengan Lampus Yang Lampus Merit Merit Proses Kalau Pernah Di Aditya Ya Ini Class Diagram Dia Juga Punya Cardinal Ya Contohnya Sales Manager Ada Manager Akan Berhubungan Dengan Sales Representative Model Itu Zero Dan Boleh Banyak Jadi Seorang Sales Manager Akan Mengepalai Atau Mengelola Bisa Nol Atau Banyak Sales Representative Jadi Anak Boreng Seperti Itu Ya Kemudian Sales Representative Lihat Bisa Ditugas Melayani Nol Customer Sampai Banyak Customer Jadi Boleh Dia Dapat Mal Customer Atau Juga Boleh Banyak Customer Sedangkan Yang Satu Kesatu Lihat Ini Contohnya Sales Manager Manage Sales Office Jadi Satu Manager Mengepalai Satu Kantor Satu Kantor Penjualan Jadi Dia Juga Merit Seperti IRG Ada Cardinal Lutia Kemudian Ada Sebuah Diagram Biasanya Urut 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 Kerjaan Ada Satu Antar Kelas Terus 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 Yang Lain Setelah Skor 引 Ada Juga Strip Para Satu Diagram ada activity diagram kemudian ada nah disini ada sejumlah tools ada bapak siapkan ini ada 10 kalau temunya lagi boleh, nah kamu nanti akan dibiksa sama nilai seperti tadi memang ada 3 objek ya dan dia melakukan proses yang dilakukan oleh sesuai dengan masing-masing kemudian untuk toolsnya kita harus tulis salah satu dari sini apakah menggunakan gridly atau star gml atau gundrilo atau unlex atau regionmax atau altova atau gml steiner atau ampo atau visual diagram atau wakstar gml nah tetapi ada tambahan ya kalau sudah, oh sekarang harus dibuat pakai powerpoint kemudian powerpointnya di convert menjadi video jadi setelah ini itu tugas yang mulai dari powerpoint please video terus ya kalau sudah add voice, audio, and animation jadi kamu beri penjelasan tetap ada butuh text tapi juga perlu kamu jelaskan nanti dibagi ya dibagi peranggota write grid symbol in world dan save it as apa namanya ya kelas kalian masih-masih baru ini yang ke-8 dalam turun object modeling oke store in dropbox as in the world dari dropbox baru dimasukkan ke pillar ini juga oke sampai disini jelas objeknya belum misalnya jadi object modeling itu terdapat 3 bagian ya nama objeknya attribute-nya dan method-nya kemudian digambarkan menggunakan UN UNL ya pada UNL ada itulah add-on dan kemudian ada use use case nah use case itulah yang akan mewakili proses-proses yang ada pada suatu objeknya untuk saat ini kamu hanya digunakan cukup seperti yang tadi ya ada penggambaran misalnya ke-3 aktor yang di dia beraktifitas melalui jumlah justus tetapi harus dalam untuk topik persisasi silahkan dicutip dan hindari use case logic karena kalau dianggap sudah logic jadi tidak dibuat terpisah jangan digabung logit karena kalau ada login dimasukkan agar dinyatasi oke ada pertanyaan sampai disini halo jelas ya oke oke ini sorry sudah menanggung setelahannya ya selamat 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih telah menonton.